Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Ya, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, Mas Rifki. Kalau kita bicara mengenai serapan anggaran PEN, ini kita sudah masuk pertengahan bulan ke-6, namun serapannya masih di bawah 40%. Bicara soal serapan yang ideal, harusnya sekarang kita sudah lebih menyerap lebih dari 50%. Analisa Anda mengenai temuan ini seperti apa, Mas Rifki? Oke, jadi memang saya melihat betul dengan apa yang sudah disampaikan Mas Rifki, bahwa memang penyerapan anggaran PEN sejauh ini terkesan masih relatif lamban gitu ya. Jadi memang ada beberapa pos penyerapan yang relatif lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu. Seperti katakanlah misalnya Perlinsos itu sudah hampir mencapai 40%. Tapi memang anggaran-anggaran lain seperti katakanlah misalnya anggaran kesehatan atau kesehatan itu baru sekitar 18% dan dukungan korporasi ini baru 21%. Lalu kemudian realisasi program insentif usaha juga relatif sudah tinggi, yaitu mencapai 79,9%. Nah ini memang kita melihat ada ketimpangan antara masing-masing pos program dari pemulihan ekonomi nasional dan tapi memang secara keseluruhan ini terkesan masih lambat. Ini memang ada beberapa isu atau bottleneck yang membuat penyerapannya ini masih lambat. Saya melihat ada tiga. Pertama memang program PEN itu beberapa ada yang hybrid antara belanja pusat dan TKD di daerah. Jadi yang ada yang realisasinya memang masih perlu digendot. Lalu kedua dari sisi penanaman modal negara atau PMN memang normalnya itu biasa disalurkan di akhir tahun karena memang membusukkan adanya PP untuk penyaluran tersebut. Dan terakhir ini adalah belanja KL, belanja Pementerian Lembaga pada program Prioritas PEN. Memang sebagian besar itu bentuknya belanja modal. Nah ini yang memang harusnya terus didorong dan dimonitor untuk bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah ini selama beberapa waktu belakangan sudah menyatakan akan target di kuartal 2 tahun 2021 ini untuk tumbuh hingga 6-7%. Nah ini agak sulit memang dicapai kalau memang realisasi PEN ini masih relatif lambat. Jadi memang idealnya kita harusnya melihat penyerapan PEN yang lebih masif lagi. Tapi memang kondisi di lapangan belum menunjukkan hal yang demikian. Terima kasih.